Sebelum kita memasang bearing venal drape, kita pasang dulu seal, floating seal-nya. Nah ini floating seal yang baru, yang mau kita pasang. Pada kontak piece ini aslinya dari pabrik itu mulus ya, seperti kaca. Nah ini yang menyekat antara dua kontak piece, sehingga oli yang ada di dalam venal drape itu tidak keluar. Nah ini permukaannya licin, seperti kaca. Jadi posisi o-ring, o-ring yang besar ini, posisinya di dalam. Jadi yang bagian yang licin ini, ini ketemu sama kontak piece yang satunya. Jadi dia berhadapan. Cara pemasangannya seperti ini. Pemasangannya ini harus rata, nggak boleh miring. Kalau miring dia kemungkinan akan bocor. Dan permukaan o-ring ini, ini harus bersih dari kotoran. Ini harus kita bersihkan dulu sebelum pemasangan. Sebelum kita pasang bearing venal drape, kita pasang dulu floating seal. dengan cara menekankan o-ring ini, memang agak susah pasangnya. Setelah floating seal ini rata, kemudian kita pasang bearing venal drape. Pemasangan bearing venal drape ini ada dua sisi, yang bagian dalam dan bagian luar. Ini proses pemasangan floating seal oleh salah satu mekanik andalan. Ase, nama pendeknya Ase, nama panjang Ase. Ini guys, proses pemasangan. Prosesnya ditekan-tekan sedikit. Yang oil seal ini ditekan-tekan pelan-pelan. Sampai permukaan sealnya rata dan permukaan kontak piecenya juga rata. Sudah kau berpendeng lagi ya? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah masuk. Bagus, Pak. Ini kan fungsinya sebagai bantalan. Bantal ya, Pak ya? Sehingga jangan dikasarin. Sehingga dikasarin. Oh, makamu! Sudah dia mendigit, Pak, di rumahnya. Oh, iya. Sudah dibersihkan. Sekian, Assalamualaikum. Belum, belum. Belum tentu lagi. Ini proses pemasangan final drive AC atau group menggunakan boom. Kita gantung di boom chain block. Habis itu kita gantung final drive. Final drive ini terus kita pasang ke unit. Alhamdulillah, final drive. Housing sudah terpasang. Belum. Dengan cara manual menggunakan arm boom. Maunya, Pak Mudi, ini. Janunya nih. Dikit silahnya nih. Bersihkan ke dulu? Nah. Belum masuk lagi. Dikit lagi tuh. Mana? Ini? Tekan lagi sedikit. Tekan lagi sedikit. Yang bersih itu di dalam lah. Ini? Lain-lain. Satunya. Ya itu. Angkat lagi sedikit, Bang. Hah? Angkat sedikit. Ya, layanya. Sudah nyentuh ya. Ini. Masuk-masuk. Masuk-masuk. Masuk aja. Bagus aja. Bagus. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Bagus diri pada ini. Lalu beli garwe lagi. Di bungleannya gitu gitu. Orin. Itu ada bapak aset. Ini proses pemasangan Pemasangannya harus diputar sama tool spesial dengan pipa pakai manual Posisi lock harus rata dengan bibir Ini harus rata sama ini Pindah-pindah 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 Ini kontak piste itu ada tambahan Harus aja Terima kasih proses finishing pengencangan vinyl drip goyang dulu ini apa housing vinyl drip dengan menggunakan pipa kalau masih goyang berarti dia lock ini minta kencangi lagi kalau sudah gak ada goyang terus ini apa sprocketnya kita putar kalau gak ada goyang lagi baru kita pasang baut lock ini ada empat biji kalau dipasang baru kita pasang planetary gear yang ada empat bijinya pemasangan planetary gear sudah selesai kemudian ini gelock yang canggih bautnya kebetulan ini rusak bautnya jadi kita pakai terus aja nah terus itu pemasangan gear bagian tengah kita pasang kemudian sub bagian tengah kita pasang ini kebetulan subnya udah rusak juga cuman gak apalah masih bisa dipakai nah baru kita pasang eh ini kalau kita tarik ini apa namanya planetary gear planetary sudutnya iya tuh kita pasang idem oh I don't know Hai dari bahwa tangan kita janggar dalam hai 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 ya Iya, potong-potong dikit Oh iya, sudah Nungkot itu deh Ada rata aja Oh udah masuk di tengah Jokotar aja Nungkotnya Op, dikit lagi Op, kembalikan dikit Op Oke, sudah Kemudian terakhir Pasang Pasang penutup Nah, baru kita pasang cover ini Tidak ada bocah aja Tidak ada Silikon pada bagian ini Biasanya kita pakai Tribone Untuk menghindari Kebocoran di bagian Cover Karena disini tidak ada gasket Jadi, menggunakan silikon Karena tidak ada tribone Kita menggunakan ini sementara Biasanya kita pakai Tribone Untuk sementara aja Karena tidak ada materialnya Pemasangan Pemasangan untuk final draft Dan penggantian floating sale Sudah selesai Dan penyambungan track Sudah selesai juga guys Tinggal finishing aja lagi Sampai ketemu minggu depan Komentar dari ahlinya ahli dulu Gimana pak? Sip Masa gitu aja pak? Sudah oke Tinggal finishing aja Kira-kira berapa hari lagi pak? Sehari aja Oke